Kita lagi di rumah korban penyirah Miskabara yang terjadi di Lawang Banten, Kelurahan Kemas Riduk, tempat di Pelembang. Disiden ini terjadi tadi malam, belum tahu masalahnya, nanti kita kewawancara sama korban di tempat tinggalnya. Jangan lupa untuk mencari2, ada yang di sini. Jangan lupa untuk mencari2. Badan, ini tidak senang yang ditanggang. Tadi itu. Macam itu, kemudian kejadiannya kejadiannya kejadiannya. di dalam kisoh ini jangan sampai jangan lama itu ngurang 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 ketemu yang musuhnya di dalam sini nih ketemu nah desitulah pasti musuhnya dikejar dikejar tuh itulah habis cukup parah yang ini dunia ada budak luar tubuh jangka masuk sini nah budak itu dikejar juga padahal budak itu tidak tahu tahu jadi masuk sini melok ke sini budak tadi itu kita lagi apa gitu kak saat itu kak jam jam berapa itu sekitar jam berapa jam 8.30 jam 8.30 saat itu kita lagi apa pas budak di budak taruhlah musuh dia dikejar itu saat itu kita sedang apa di sini kak nyari ponaan ini oh nyari ponaan yang kena juga ini aku takutnya pake ponaan ini kan yang aku yang ribut ya ribut kan itu jadi kita cari kita keluar ketemu lah sama rombongan itu iya pas rombongan itu ribut di warung itu kan nah pas akunya ponaan ini masuk sepuluhnya terjadinya kejaran di luar-kejaran di luar-kejaran cukup parah cukup parah bawa parang iya maksudnya pokoknya nah kalau ibu itu sedang dimana pak di dalam ini berarti masuk Pak sampai saat ini sudah melapor gitu pak nah inilah perjadian kristi masa malam penyiram cukup parah terhadap satu keluarga di luar-kejaran Kecamatan Kemas Ridu Kelurahan Kemas Ridu Kelurahan Kemas Ridu Kelurahan Kemas Ridu Kelurahan Kertapati Plembang korbannya satu keluarga ini berjumlah lima orang dan hingga kini laporan korban sedang melapor ke kosek Kertapati Plembang dan berharap atas laporannya para pelaku ini bisa diamankan dan ditangkap petugas kepolisian more Terima kasih Terima kasih.